Saya resah, apalagi bicara mengenai toleransi beragama. Kita mengakui bahwa silap pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Maha Eka. Maha Eka juga maknanya tunggal satu, tapi bisa jadi dimanfaatkan oleh kelompok orang ketika menafsirkannya sebagai bilangan. Misalnya begini, ada orang tertentu dalam jumlah lebih banyak mengakui Tuhan yang disembah sebagai Tuhan yang disembah kebanyakan orang. Dia bisa saja kemudian memakai kata Eka ini untuk mendiskreditkan pemeluk keyakinan yang lain. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa para founding fathers kita menetapkan kata Tuhan yang Maha Esa. Esa itu kan satu juga, tunggal, tapi dia zat. Dan Tuhan gak bisa dibatasi oleh perspektif manusia. Kita sama-sama nyembah ke atas. Nah kenapa manusia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan? Padahal kita sudah diciptakan berbeda. Harusnya kita bisa hidup berdamai dalam perbedaan. Isu ini adalah salah satu yang menonjol di daerah pemilihan saya. Di Dapil Anda ya? Salah satunya di Dapil kita. Makanya orang sering menyuarakan, ayo angkat kesetaraannya, jaga kebinekaannya, rajut kembali kebinekaannya. Saya senang dengan isu ini. Itu salah satunya. Yang kedua, kita mesti meyakini bahwa Jakarta sebagai ibu kota tidak akan pernah semaju ini kalau tidak disanggah oleh dua kota yang tidak lebih kecil juga dari Jakarta secara kepadatan penduduk namanya Bekasi dan Depok. Orang capek kerja di DKI Jakarta, pengen pulang ke daerah mereka tempat tinggal dengan tenang dan tenteram. Plus, bagi orang yang berkarir di Jakarta, pengen dong punya usaha sampingan yang bisa membantu, mengangkat perekonomian mereka. isu mengenai kesejahteraan sosial juga meningkat di kedua Dapil saya ini. Dua isu tadi ya, yang menjadi kerenitas nanti akan diperjuangkan, yang paling utama begitu.